Pemirsa gonjang-ganjing dunia pendidikan di Indonesia seolah tak pernah berhenti. Belum lagi reda polemik PPDB, kini dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan pengunduran diri secara serentak 64 kepala sekolah SMP Negeri di Kabupaten Indra Giri Hulu Riau. Aksi mundur diri para kepala sekolah tersebut tak urung membuat aktivitas belajar mengajar pun ikut terganggu. Waduh, ini apalagi kita lihat simak informasi berikutnya. Laporan terkait pengunduran diri 64 kepala sekolah menengah pertama SMP Negeri di Kabupaten Indra Giri Hulu Riau itu sudah diterima Kepala Inspektorat Pemkap Indra Giri Hulu, Boyke Sitinjak. Menurut Boyke, atas laporan tersebut, Inspektorat Pemkap Indra Giri Hulu akan melakukan penyelidikan untuk memastikan dugaan pemerasan terhadap para kepala sekolah. Tindakan pemerasan terhadap para kepala sekolah ini, rencananya akan ditindaklanjuti secara hukum. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kami akan memprosesnya karena ini sangat mengganggu dunia pendidikan. Dan saya baru mendengar bahwa di Indonesia ini ada satu SMP Skaupaten yang mengundurkan diri dan merupakan tantangan berat buat Inspektorat bagaimana membangun daerah lebih baik dan lebih bersih. Sementara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indra Giri Hulu mengaku sudah memanggil para kepala sekolah dan menggelar dialog. Dalam pertemuan tersebut, para kepala sekolah mengeluhkan adanya Oknum Aparat Hukum dan LSM yang sering mengintimidasi mereka terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah ataupun BOS. Karena tidak tahan, mereka akhirnya kompak mundur dari jabatannya sebagai capsack pada tanggal 13 Juli lalu. Menyampaikan bahwa dicari-cari kesalahan mereka di dalam pengelolaan dana BOS sehingga mereka merasa tidak nyaman karena ada oknum-oknum LSM dan oknum-oknum lainnya yang sudah mengganggu mereka. Padahal kawan-kawan kepala sekolah merasa pengelolaan dana BOS mereka itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aksi pengunduran diri ini tidak urung membuat aktivitas belajar mengajar terganggu. Salah satunya terlihat di SMP Negeri 1 Batang Cenaku. Bak anak ayam ditinggal induknya, sekolah ini pun terlihat seperti tidak memiliki aktivitas apapun. Dari Indra Girihulu, Riau, Indra Yose Rizal, INEWS, melaporkan.